yo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng gue di channel sandu motai jadi sebelumnya gimana kabar kalian semoga lagi dalam keadaan baik-baik aja yang lagi nonton video kali ini ya dan pada sempatan video kali ini gua udah lama banget gak nge-review motor ya mungkin gak berabad-abad karena memang kesibukan dan kebanyakan tutorial dan pada sempatan video kali ini sekarang gua lagi di atas motor vario 150 ya jadi kalian bisa lihat sendiri untuk motornya nih warnanya simpel-simpel aja nanti kita bakal langsung tanya-tanya ke owner ya untuk konsep dan harga modifikasinya kira-kira ngabisin dana berapa oke jadi langsung aja kita masuk ke videonya let's go musik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi ini ya untuk ownernya langsung aja kita bakal tanya-tanya dulu tapi sebelum kita bakal perkenalkan dulu namanya siapa bang kenalan dari Mas Adi Oh Mas Adi ya bukan banget jadi Mas Adi ini yang punya vario 150 ya Mas ya Oke Mas jadi pengen sedikit tanya-tanya masalah vario ini untuk konsepnya sendiri apa Mas ya konsepnya proper lah ikut jalan sekarang Oke jadi motor jaman lainnya iya jalan lebih kayak Vietnam gitu ya kira-kira ngabisin dana berapa untuk motor motor vario seperti ini ya kurang lebih 11 juta lah 11 juta ya jadi kira-kira nanti kita bakal jelasin sih dapat apa aja dengan modal 11 juta rupiah ya kita bakal cek nanti dan untuk vario ini Mas ini vario tahun berapa ya saya beli dari delernya dua ribu saat 2021 bulan sebelas bulan sebelas ya bulan sebelas kemarin lah oke oke tahun kemarin bisa sedikit jelasin untuk pak-pak yang agak lumayan Mas untuk di bagian motor ini apa gitu ya paling yang lumayan ampulah lampu ya ya nanti kita bakal jelasin ya lampunya seperti apa pokoknya simak terus video Oke jadi langsung aja kita bakal cek untuk harga-harga untuk aksesoris di motor vario 150 ya dan di video kali ini hari banget ini video datang jadi gue hari ini kalau panggil aja kita bakal bahas dari bagian atas ya Mas ya untuk paketan atas ini bisa dijelasin sepion menggunakan apa dan harganya berapa spion menggunakan klik-klik ya ya ini Ori bukan ya masih bukan yang bisa ya replika harganya Mas harganya cuma Rp75.000 Rp75.000 nih dan lanjut kita di sini ada apa nih Mas namanya ada holder holder khusus untuk HP ya ini harganya berapa Mas kalau holder kita barter sama barter rolik yoi barter ya barter sama hidrolik Oke dan lanjut kita agak sedikit ke sini ya ini bagian Master M nih untuk Master M menggunakan merekam Mas Master M kita memakai Corsa Corta Corsa Corta dan belas ini sepaket ya kanan-kiri ya kanan-kiri untuk harganya 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 kurang lebih 650.000 Rp650.000 udah plus sama tabungnya ya jadi udah dapet kanan-kiri untuk bagian handgrip nih Mas atau bagian setang ya kita bisa sedikit jelasin untuk handgripnya handgripnya cuma Rp35.000 Rp35.000 untuk mereknya apa nih mereknya KZ KZ untuk jalunya jalunya Jalu punya smesh lah smesh ya yang krum gitu ya cuman udah agak sedikit pudar sih karena ini motor Aryan ya dan sorry banget kalau agak sedikit kotor ya jadi bukan motor kontes ini buat keseruan aja sih untuk visor ori Mas ya cuman ada tambahan stiker aja untuk pemanis Nah kita bakal turun ya agak sedikit turun bagian lampu nih yang lumayan katanya kita udah bakal tanya-tanya untuk lampu menggunakan merek apa Mas bilet 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 yang biasa lah bilet yang biasa Oke kita bisa lihat ya untuk biletnya seperti ini di vario 150 dan kita bakal tes sedikit begitu masih untuk lampunya bisa dinyalain digelapin bisa udah udah Oke jadi ini ya penampakan dari si lampu bilet tadi untuk progenya kanan kiri Mas ya untuk mode runningnya bisa dikasih lihat sedikit Mas apa satu mode atau gimana nih kalau running ya dua mode dua mode ya mah ini sebelah gara-gara kena hujan Oh jadi ada problem ya ada masalah nih bagian biasa lah untuk running memang kebanyakan seperti itu dan ini sebelah kanannya ya sebelah kanan sebelah kiri normal Oh ini berkiri ya jadi untuk lampunya udah pasti jospor ya untuk keterangannya putihnya ya terangkan ya mantap dan di sini pasang ada lampu seperti demon ya warna merah Oke Mas jadi untuk harganya bisa dijelasin lagi nih ya harga aslinya lima juta lebih lah lima juta lebih ya jadi harganya lima juta lebih untuk sepaket atau sama reflektornya nih sepaket sepaket ya Oke mantep ya sama duit nermadennya yang habis 6 juta 6 juta ya sama aja sang taroka dan lain sini ya kira-kira habis segitulah untuk lampu bilet vario 150 C kita sedikit ke bawah nih nanti kita bakal jelasin untuk masalah bodi ya tapi kita bakal lihat di bagian sini untuk kaki-kaki bawah Mas bisa dijelasin ini agak sedikit simpel cuman lumayan ya kalau kaki-kaki bawah kita pakai pelek-pelek pirosi palang-lapan pirosi palang-lapan ini sepaket ya depan belakang depan belakang sepaket untuk harganya Mas harganya kurang lebih waktu jamannya masih mahal-mahal ya Iya karena belinya enggak saman ya satu juta satu juta rupiah karena kiri ya untuk warna aslinya bukan hitam ya ini pastinya warna aslinya warna gold warna gold ini udah di repaint ya kan untuk warnanya item jadinya untuk butter socks standar dan disini ada tambahan untuk selang nih udah ganti pakai di air di air ya untuk harganya harganya kurang lebih 100.000 100.000 lanjut untuk kali per original yang masih original cuman beda di bracket untuk ini ya kali per karena udah menggunakan bisnya menggunakan merekam emas yes merek nisin nisin ya yang berarti 220 ukuran 220 slotting merah untuk harganya mas harga disnya cuma 180 180 ribuan dan disini ada ini ya jalur as nih ya bukan jalur as ya asroda maksudnya warna gold untuk harganya nih harganya kemarin kurang lebih 100.000 100 ya oke kita lanjut di bagian samping mungkin mas ya kita bakal jelasin disini nih oke jadi kita lanjut untuk kita bakal ngebahas di bagian belakang ya jadi kita bahas dulu di bagian joknya nih joknya udah beda ya untuk joknya Mas bisa dijelasin menggunakan apa nih sarungnya atau gimana sarung jok ya merek biasa merek biasa yang motif ini ya jeruk ya kasar laporan cuma 70.000 70.000 untuk sarung joknya aja sarung joknya aja udah di custom lah ya hasilnya bukan beli jadi gitu bukan ya dan lanjut di bagian bawah sedikitnya ada yang beda nih untuk filternya nih Mas menggunakan apa filter punya vario LED all di oh LED all vario vario ya Mas ya vario lama untuk sok belakangnya masih original dan untuk CVT udah di repan nih jadi untuk repan bagian itemnya ini kira-kira ngabisin berapa sih kalau itemnya kurang lebih 500 semua 500 Oke 500.000 dan ada beberapa baut ya ini di bagian CVT yang menggunakan PB atau stainless gold ya Mas ya dan kita bakal lanjut dan di lanjut lagi kita bakal ngebahas sedikit di bagian stop line belakang untuk vario 150 ini Mas ya jadi ini udah ganti Mas ya ya udah ganti ini udah ganti pake yang model apa Mas yang bermode lah bermode untuk harganya nih harga kita beli papan-nya 150 150 ya udah sama jasa pasangnya dulu Mas sama jasa pasangnya 50.000 Oke kisaran 200.000 ya kita bisa kasih tahu pas untuk mode nyalanya Mas dan nyalakan ya Oke nah ini dia untuk stop lainnya ini model custom ya jadi luk lampu ini masih barulah terbilang baru nah seperti inilah kira-kira untuk senenya Mas kode senin masih ori ya sen masih oke oke hati ini udah dan di lanjut untuk bagian bagian belakang ya sparkboard ini masih original ya masih original jadi masih standar ting-ting kita lanjut di bagian sebelah kanan nih dan kita bakal lanjut bahas di bagian hangar nih Mas untuk hangar ini menggunakan merek apa Mas agarnya punya airblad jadi agarnya ini pakai airblad ya ya untuk harganya kisaran berat Mas kemarin beli 380.000 380.000 ya jadi udah dapat anger udah secakep inilah ya dan kita bahas di bagian kenal pot nih untuk kenal potnya bisa dijelasin kenal pot kita pakai punya vario LED yang lama vario LED yang lama ya Oke untuk suara ini adem atau bobokannya suara masih standar masih standar Oke Oke tuh ini juga ya kamenya udah ganti ya bawaan dari bawaan dari dealer dan untuk ini ini cover radiator cover ya cover radiator kemarin beli kurang lebih kisaran Rp 50.000 Rp 50.000 ya mereknya HRC untuk warna hitam ya karena dominan ke hitam ini Oke jadi untuk patpat yang digunakan di vario 150 ini mungkin udah sedikit gua jelasin ya kita tinggal bahas di bagian bodinya aja nih untuk bodinya ripen atau di gimana ini Mas bisa dijelasin bodi alus bodi kasar semua ripen semua ripen ya Iya jadi satu ripen bareng atau ganteng-ganteng ripen bareng ripen bareng untuk ripen bareng semua bodi ini kira-kira ngabisin dana berapa Mas ngabisin dana 1 juta setengah lah 1 juta setengah udah ripen semua bodi ya sama orangnya juga ya Iya sama orangnya juga Oke bentuk warnanya nih bisa dijelasin Mas warna di di bagian sini warna apanya warnanya dominan yang warna asli cuman kita di Furnish Oh di Furnish di clear ya biar glossy ya ya biar glossy Oke untuk warnanya berarti masih asli cuma dibikin glossy ya Oke cakep ya kita bisa lihat nih Nah itu dia hasilnya setelah kita review dan kita jelasin part-part yang ada di vario 150 Mas Adi ya Jadi sebelumnya buat kalian ada Instagram Mas ada ada Instagram ya Jadi buat temen-temen yang pengen follow Instagramnya Mas Adi nanti bisa cek aja di link yang gua siapin di deskripsi Oke jadi Mas tadi makasih banget ya udah nemenin review kali ini dan udah sedikitnya jelasin tentang masalah varionya Mas Adi nih Jadi makasih banyak Mas ya Oke mungkin cukup dulu untuk video review kali ini mohon maaf bila ada salah kata ya pastinya ada next tunggu video gua berikutnya Hai dan ini sedikit bonus nih kru-kru dari user vario ya dari bakau ini Lampung Selatan Oke nah ini yang punya motor tadi masih banyak ya untuk motor-motor vario dan gua sendiri enek sama Suzuki Satria FU dan kemudian aku selamat menikmati